Beralih kesorotan lainnya, meski baru dibuka selama 3 tahun, kejuruan fashion di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang ternyata banyak diminati, terutama kalangan muda, karena prospek pekerja yang sangat menjanjikan. Dari lulusan kejuruan fashion ini, bahkan sudah meluluskan desainer pemula yang handal dan sudah berani tampil di beberapa ajang fashion show di tanah air. Dari data Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja atau BBPLK Semarang, peminat didominasi dari kalangan anak muda. Kepala Bidang Penyelenggara dan Pemberdayaan BBPLK Semarang, Dodi Suhardiono menegaskan, kejuruan fashion ini baru dibuka 3 tahun, namun peminatnya sangat luar biasa. Dodi menambahkan, selama 3 tahun ini BBPLK Semarang sudah meluluskan 300 lebih desainer muda, bahkan mereka sudah berani tampil di beberapa pertunjukan busana atau fashion show, di mana karyanya tidak kalah dengan desainer profesional. Untuk memberi ruang bagi desainer muda lulusan BBPLK Semarang, pihaknya secara berkala akan menyenggarakan fashion show, seperti saat ini dilakukan secara virtual yang diikuti oleh 19 desainer muda. Kejuruan fashion, program fashion ini baru ya, baru 3 tahun ini, dan ini memang BBPLK kita, BBPLK Semarang adalah barometernya untuk BBPLK yang kejuruan fashion. Nah, masyarakat sangat tertarik, terutama di kalangan muda, kalangan muda. Terserang saja, kita sudah melatih sekitar kurang lebih ya sekitar 20 paket ya, 20 kelas ya. Itu rata-rata anak-anak muda semua, bahkan yang baru lulus SMK. Mengingat bisnis fashion di Indonesia laris, maka perlu adanya terobosan bagi para desainer baru dalam pemasaran produknya. Mereka harus manfaatkan teknologi, apalagi di masa pandemi saat ini. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.